Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada Alhamdulillah pagi hari ini Kita kembali di Risalah Ramadan RRI Bandung Melalui program 1 FM 97,6 MHz Dan program 4 AM 540 KHz Tentu Anda bisa melihatlah kami langsung di live youtube RRI Bandung Bersama Ustad Haji Deddy Irawan S.A.G Yang akan mengangkat tema Ramadan Bulan Kebaikan dan Perbaikan Apa saja pendengar Ramadan Bulan Kebaikan dan Perbaikan Silahkan Anda ikuti sampai Anda selesai sahur tentunya Dan kami akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Ustad Haji Deddy Irawan Pak Ustad Alhamdulillah sudah kedua kali ya Ya Alhamdulillah Kita tampil di Risalah Ramadan RRI Bandung Baik Ustad tema kita luar biasa Ramadan Bulan Kebaikan dan Perbaikan Seperti apa Ustad silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Al-lazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq Li uzhirahu ala dini kulli wa kafabillahi syahida Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Para pemirsa Risalah Ramadan Para pendengar RRI Bandung Kepada yang masih melaksanakan ibadah makan sahur Selamat menikmati hidangan makan sahur anda Mudah-mudahan ada keberkahan Dalam ibadah makan sahur yang kita lakukan Karena Nabi SAW menyampaikan Tasaharu fa'innas sahura barakah Maka bersahurlah kalian Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan Alhamdulillah Kita masih berada di bulan suci Ramadan Dimana sudah banyak amal-amal ibadah yang kita laksanakan Baik itu Saum Tadarus Al-Quran Solat sunnah Qiyamu Ramadan atau solat sunnah tarawih Kemudian bersedekah Di antaranya memberi makan kepada mereka orang yang berbuka puasa Dan tentu amal-amal yang lainnya Yang juga tidak kita tinggalkan Kerana kita sangat memahami betul Ramadhan adalah bulan yang paling baik diantara bulan-bulan yang baik Bahkan Nabi SAW menyebut Syahrul Ramadan sebagai Sayyidu syuhur Rajanya dari segala bulan yang ada Para pendengar yang dirahmati Allah SWT Pemirsa Risalah Ramadan yang dimuliakan Allah Pada kesempatan sahur kita pada malam hari ini Atau pada dini hari saat ini Kita akan mencoba untuk mengangkat satu tema Yaitu Ramadan Bulan kebaikan dan perbaikan Sebelum sampai kepada inti dari kajian kita Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Bahwa Nabi SAW menyampaikan Bulan suci Ramadan adalah Bulan yang penuh dengan keberkahan Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar Yang malam Al-Qadar itu khairun min al-fi syahrin Ada amalan yang amalan itu punya nilai Lebih baik dari seribu bulan Di waktu pagi atau fajar sampai kepada maghrib Kita melaksanakan ibadah sahum Di malam harinya kita melaksanakan Qiyam Ramadan atau sholat sunnah taraweh Dan kita isi hari-hari kita dengan Banyak membaca Al-Quran Beriktikaf di masjid Dan banyak hal lain yang kita tunaikan Ternyata yang menjadi alasan Kenapa sebegitu tertariknya Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Ketika bulan suci Ramadan itu datang Sepertinya Keburukan hal-hal yang salah Hal-hal yang tidak sepantasnya kita kerjakan Menjadi sesuatu yang secara otomatis kita jauhi Dan kita Sepertinya Merasakan satu magnet yang luar biasa kuat Dimana kita ingin selalu dekat Dengan hal-hal yang baik Dan dorongan untuk kita melakukan kebaikan Begitu sangat luar biasa Para pendengar yang dimuliakan Allah Ramadan sebagai bulan Dimana sesungguhnya Allah Ingin kita sebagai hamba-hambanya Bermanja-manja dengan Allah SWT Dekat sedekat-dekatnya dengan Allah SWT Dan itu tidak lain Kita lakukan Kecuali dengan kita Mengisi hari-hari Ramadan kita Dengan melakukan hal-hal yang baik Dan melakukan kebaikan Karena di sebelas bulan sebelum Ramadan ini Hal-hal yang baik itu Seringkali kita abaikan Seringkali kita lupakan Seringkali tidak menjadi sesuatu Yang katakanlah target atau tujuan Yang memang Kita harus melakukan itu Karena di tengah kesibukan kita Dengan segenap aktivitas kita Kita sering Juga terkadang lupa bahwa Siapa sesungguhnya Diri ini Bahwa kita sebagai manusia Memiliki posisi Yang pertama adalah Sebagai makhluk individual Yang kedua adalah makhluk sosial Tapi juga kita tidak boleh lupa Kita adalah makhluk spiritual Makhluk individual Dan makhluk yang memang kita Disibukan hari-hari ini Dengan mengurus Diri kita sendiri Yang kedua Ada kesibukan-kesibukan Dimana kita mengurusi Urusan-urusan Orang lain Dimana yang pertama tadi adalah Kesibukan mengurus diri Karena kita ada dalam posisi Bagi makhluk individual Kita sibuk Mengurusi urusan-urusan Orang lain Karena memang kita ada Dalam posisi Dimana kita sebagai Makhluk sosial Yang tidak bisa hidup sendiri Yang juga kita harus Memperhatikan orang-orang Yang ada di sekitar kita Tapi ada satu kesibukan Yang juga kita tidak boleh lupa Dan abai Yaitu apa? Posisi kita sebagai Makhluk spiritual Dimana kita tidak boleh lupa Kepada Allah SWT Nah tugas kita kepada Allah Sebagai makhluk spiritual Adalah beribadah kepada Allah Dimana inti dari ibadah itu adalah Bagaimana kita mampu Melakukan amal kebaikan Kenapa kita angkat Tema kita pada hari ini adalah Ramadan Dan bulan kebaikan Dan bulan perbaikan Karena kita sebagai Orang yang beriman Kata iman dalam Al-Quran Itu selalu bersanding Dengan amilus salihat Ini sesungguhnya Menjadi suatu Kekhasan yang harus ada Dan melekat pada Pribadi seorang mu'min Sebagai seorang yang beriman Kepada Allah Adalah apa? Di dalam hidupnya Tidak ada yang dilakukan Kecuali adalah hanya kebaikan Dan kebaikan Jadi setelah amanu Beriman kita kepada Allah Wa'amilus salihat Menerjemahkan nilai-nilai Keimanan kita Melalui amal-amal kebaikan Dan bulan yang sangat tepat Untuk kita mentradisikan Amal-amal kebaikan Di tengah-tengah kehidupan kita Adalah bulan suci Ramadan Ada satu ungkapan sederhana Dikatakan Allah bisa Karena biasa Boleh jadi Karena kita memang Kurang terbiasa Dan tidak membiasakan diri Melakukan hal-hal yang baik Atau berusaha Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Di hidup kita Nah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Bulan Riyadhuh Bulan di mana kita melakukan Semacam latihan Kebaikan yang boleh jadi Kita jarang Untuk menjalankannya Kemudian kita mulai Untuk kemudian Melakukan atau menjalankannya Dan Lebih baik lagi Kebaikan-kebaikan Yang kita lakukan itu adalah Kita terus jaga Kita terus tingkatkan Nah kebaikan itu sendiri Memiliki dua dimensi Kebaikan yang bersifat ritual Atau hablu min Allah Tapi juga ada kebaikan Yang bersifat sosial Hablu min Anas Nah di bulan si Ramadan itu Dikawinkan Bagaimana seorang mu'min itu Beramal baik Dalam konteks Melaksanakan ibadah Hablu min Allah Melalui ibadah-ibadah ritual Tapi juga tidak boleh lupa Untuk juga mengisi Ramadan ini Dengan melakukan Amal-amal kebaikan Yang kebaikannya juga ada Nilai Hablu min Anas Atau nilai-nilai Sosialnya Maka Mari kita jadikan Ramadan di tahun ini Menjadi sebuah ajang Riyadok Menjadi sebuah ajang latihan Untuk kita melakukan Kebaikan Yang kebaikan ini Ada kebaikan dari Sisi hablu min Allah Meningkat amal ibadah kita Di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kemudian Dari sisi ibadah sosial pun Kita lakukan Dalam rangka Bagaimana Ramadan ini Menjadi sebuah ladang amal Untuk kita Banyak berkontribusi Melakukan kebaikan-kebaikan Di dalam kehidupan kita Nah Para pendengar Dan pemirsa Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Semangat untuk kita Melakukan kebaikan terus Dan Sampai akhir Ramadan Dan setelah Lepas Ramadan Kebaikan Yang dilakukan Menjadi sebuah Kebiasaan Yang terus Berlanjut Tidak sampai Kepada sebelas bulan Yang akan datang Tapi sampai Kepada Akhir hayat kita Luar biasa Pak Ustadz ya Pendengar R&D Bandung Dimanapun Anda berada Luar biasa Tema kita Ramadan Bulan Kebaikan Dan Perbaikan Tentu Pada Saat yang lalu Atau di hari-hari Yang lalu Di luar Ramadan Ini kita Sering melakukan Hilap Dosa Dan lainnya Ini saatnya Di bulan Ramadan Taubat Nasuhah Ustadz ya Seperti itu Di saat ini Allah akan Mengampuni Dosa-dosa kita Dan tentu saja Di bulan Ramadan Ini pula Saatnya kita Memperbaiki diri Luar biasa Tema yang disampaikan Oleh Ustadz Haji Dedy Irawan SAG Pendengar Dan Anda bisa Mengikuti Terus Acara kami Setiap Pukul 3 30 Sampai 4 64 Waktu Indonesia Barat Di Risalah Ramadan Dan dari Bandung Baik Pak Ustadz Kalau pembahasan Yang disampaikan Pak Ustadz Ini memang Luar biasa Bulan Perbaikan Atau bulan Kebaikan Tentu Di bulan ini Langkah-langkah Kita Supaya Jangan sampai Sia-sia Tentu Baik Saum Atau amalan-amalan Yang lainnya Apa yang harus Kita kuatkan Terutama Dalam penguatan Iman Menuju takwa Seperti itu Pak Ustadz Iya Jadi kita harus Melandasi Ibadah kita ini Dengan benar Ada Ajaran Yang ini Prinsip Di dalam Beragama Yaitu Sebagai seorang Muslim Kita harus Meluruskan Niat Apa tujuan kita Di dalam Melakukan ibadah Termasuk Melakukan kebaikan Tadi Harus apa Semata-mata Karena Allah Dorongannya Dorongan Iman Target Atau tujuannya Adalah Mendapatkan Ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Maka Ketika kita Melaksanakan Sebuah kewajiban Berupa perintah Perintah Allah Dan lain sebagainya Itu harus Betul-betul Adalah satu Niat yang Lurus Semata-mata Karena Allah Saya kira Pijakan ini Yang harus kita Perhatikan Jadi memang Didasari Dengan Karena Allah Karena Allah Karena memang Pada akhirnya Kalau tidak Berlandasan Karena Allah Ya Bergantung kemana Baik Pak Ustaz Tentu saja Tidak terasa Kita rehat sejenak Setelah ini Kita menyampaikan Bahasan yang lain Dengan tema yang Masih sama Yaitu Romadon Bulan Kebaikan Dan Perbaikan Anda masih tetap Bersama kami Pendengar RRI Bandung Di Programa 1 FM 97,6 MHz Dan Programa 4 AM 504 40 KHz Masih sahur Bersama RRI Bandung Di acara Risalah Romadon RRI Bandung Ramadang Berkah Ramadang Berkah Bersama RRI Bandung Menyegerakan berbuka Dan mengakhiri sahur Termasuk sunnah puasa Selamat menjalankan Ibadah puasa Bersama RRI Bandung AudioLibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre Raga budaya Dan kategori materi audio RRI Klik Publish Playlist Untuk tahu perkembangan musik terkini Dan terupdate Play, share Dan dengarkan lagu hits favorit kamu disini Di AudioLibrary.rri.co.id Enjoy your music Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang menuju rahmat Allah Yang penuh berkah dunia akhirat Pendengar RRI Bandung Dimanapun Anda berada Anda masih bersama kami Di Risalah Ramadan RRI Bandung Pagi hari ini Masih bersama Ustadz Haji Dedi Irawan S.A.G Yang mengangkat topik Ramadan Bulan kebaikan dan perbaikan Subhanallah ini bahasan kita Sebenarnya lebih kepada Amalan Kepada amalan kita Yang tidak akan sia-sia Bukan saja Melaksanakan Menunda makan Haus dan dahaganya Tetapi Nilai-nilai daripada itu Yang harus terasa dalam diri kita Dan Mengamalkannya di luar Ramadan Seperti apa lagi Pak Ustadz silahkan Baik Yang pertama ketika kita Melaksanakan ibadah atau kebaikan Yang harus menjadi landasan adalah tadi Niatnya harus karena Allah Yang kedua Sebagai manusia tentu kita Ada ketertarikan di dalam melakukan sesuatu itu Salah satunya adalah karena Ada imbalan Yang dijanjikan Nah kalau kita bicara imbalan dalam konteks pahala Masya Allah nih Bulan si Ramadan itu obral pahala luar biasa Siapa yang melaksanakan ibadah yang wajib Maka Allah kalikan nilainya sampai 70 kali lipat Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah Maka disatarakan dengan nilai ibadah wajib Nah itu artinya bahwa Ramadan sebagai bulan kebaikan Ini menjadi sebuah dorongan Dimana kita memang harus Berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan itu Kenapa? Karena pahalanya begitu luar biasa besar dari Allah Sampai Nabi SAW menyampaikan Siapa orang yang ketika Ramadan Dia berdoa kepada Allah Maka doanya diijabah Siapa orang yang meminta ampunan Atas dosa dan kesalahannya Tentu dengan taubat Yang taubatnya taubatan naswa Maka taubatnya akan diterima oleh Allah Dan dosanya akan dihapuskan oleh Allah Dan bahkan ending dari puncak kebahagiaannya Orang yang hadir di bulan seju Ramadan itu Ketika masuk di tanggal satu syawah Difitrahkan kembali lahiriah dan batiniahnya oleh Allah Dan bekal selama Ramadan Dimana kebaikan menjadi sesuatu yang menjadi apa? Kebiasaan Insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang berlanjut Di bulan syawal dan di bulan-bulan yang lainnya Nah hal lain yang barangkali ini bisa menjadi sebuah motivasi Bahwa jangan pernah kita mengatakan Melaksanakan ibadah yang dalam arti lain Melakukan kebaikan tadi Semata-mata sebuah kewajiban Karena kalau semata-mata sebuah kewajiban Nanti kita akan terjebak kepada sebuah rutinitas Yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban itu Maka naikkan porsinya Kebaikan yang kita lakukan Ibadah yang kita lakukan adalah sebagai sebuah kebutuhan Betul Sampai disitu naikkan lagi Menjadi apa? Sebuah kenikmatan Kenikmatan Wah luar biasa Ustadz ya Memang itu sangat kita harapkan Ketika wajib hanya menggugurkan kewajiban Sebenarnya jadi asal-asalan Jadi asal Asal-asalan Solat asal Kemudian juga amal-amal yang lain Tapi ketika berbicara bahwa ibadah menjadi kenikmatan Ini mudah mungkin ya Kalau sepintas kita Seperti itu Bagaimana penggalian dan pendalamannya Sehingga kita akan merasakan bahwa semua ibadah itu nikmat Ibarat makanan Jadi satu hidangan itu Apalagi hidangan yang betul-betul ada di depan kita Hidangan yang sangat menarik mata Karena dari sisi menu dan sebagainya Membuat memang kita ingin segera mengicip-icip tuh makanan itu Jadi anggaplah seluruh ibadah yang kita tunaikan Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi Adalah sebagai sebuah hidangan yang lezat Yang kita tidak boleh menahan Menunda Apalagi mengabaikan untuk tidak menikmati hidangan itu Bagaimana kemudian kita mencicipi dengan penuh rasa Betapa masya Allah Nikmatnya Makanan ini Nikmatnya kita beribadah ini Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah puncak dari ibadah atau melakukan kebaikan tadi adalah ketika Kebaikan atau ibadah yang kita lakukan adalah Wujud tanda syukur kita kepada Allah Betul Nabi Muhammad SAW pernah Ya mungkin orang mengatakan itu ditegur Tapi lebih kepada bertanya Si Taisa bertanya kepada baginda Ya Rasulullah Kenapa engkau beribadah begitu rupa Sampai satu malam beliau tahajud terlihat kakinya bengkak Ya Padahal engkau ini ahli surga Surgamu lebih tinggi dari surga Hamba-hamba Allah yang lain Bahkan dosa dan kesalmu sudah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kenapa ibadah seperti itu Jawaban Nabi Masya Allah Afalan aku na'abdan syukur Apakah engkau tidak ingin aku Digolongkan menjadi hambanya Allah yang bersyukur kepada Allah Nah ketika apa yang menjadi landasan ibadah atau amal kebaikan kita adalah Tanda syukur kita kepada Allah Maka kita akan pol-polan dalam melakukan ibadah atau kebaikan itu Karena kita menganggap inilah cara saya membalas kebaikan Allah Yang mana Kalau kita coba timbang-timbang Apa yang Allah berikan dengan apa yang kita berikan Langit dan bumi Tidak pernah ada bandingannya Tapi sesederhanapun amal kita Selama ikhlas melaksanakannya karena Allah Maka itu akan menjadi sesuatu yang bernilai besar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi para pendengar para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketika kita menjadikan Ramadan sebagai bulan kebaikan Maka otomatis selanjutnya ini akan menjadi sesuatu yang bagi diri kita bagi kehidupan kita menjadi bulan sekaligus kita melakukan perbaikan Karena menjadi seorang muslim tidak cukup berhenti sampai pada kata soleh Soleh itu memang baik Tapi baik lebih dalam arti sebagai individu Harus naik sampai kepada muslih Musli itu apa? Terus melakukan perbaikan Yang perbaikannya tidak hanya kepada dirinya Tapi juga kepada yang lain Bisa menularkan virus-pirus kebaikan Bisa menularkan virus-pirus kebaikan Baik ini luar biasa Ternyata memang Pak Ustadz ya Ketika kita beribadah wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya tidak ada ibadah yang merasa terpaksa Betul Jadi kalau merasa terpaksa Puasa oge Jadi haro reha Yang buru-buru adan maghrib Yang ingin cepat-cepat buka gitu ya Perasaannya Begitu juga sholat Dengan sholat taraweh yang Hanya 23 Merasa berat sekalinya Padahal Ya gimana ya Dibandingkan dengan ngutak-ngetik HP Nah itu pesat untuk Memperkuat hal tersebut Ketika kita malas Yang masih menyelimuti diri kita Tentu Di bulan Ramadan disebutkan bahwa Setan dibelenggu seperti itu Tapi ternyata kan nafsu yang lebih berat ya Ya nafsu seperti itu Seperti apa kiat-kiatnya Pak Ustadz? Ya barangkali ada satu kiat Di antara kiat-kiat yang lain Ada satu istilah yang disebut dengan Al-Mujala Satu Bisul Kebaikan kita akan terpacu Terpicu Tersemangati Bahkan kemudian menjadi Lari melesat Adalah ketika kita senang Berkumpul dengan orang-orang yang baik Berkumpul dengan orang-orang yang soleh Karena walaupun bagaimana Pergaulan tol lingkungan itu cukup membuat Perubahan pribadi ini Begitu sangat terasa Ada banyak orang baik Tapi kemudian ketika mereka salah Dalam bergaul Salah dalam memilih lingkungan Maka perlahan tapi pasti Dia kemudian Akhirnya Terjerumus Tapi tidak sedikit Orang yang kemudian Punya masa lalu yang tidak baik Kesehariannya barangkali Di masa lalunya Bergaul dengan orang-orang yang salah Tapi ketika dia kemudian Berkumpul dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang senang Melakukan kebaikan Maka kemudian perlahan Dan juga pasti Dia tertarik Dan kemudian mengikuti Dengan melaksanakan kebaikan itu Ini ingat Ini cerita tentang Orang yang gaul dengan tukang minyak Dan seorang pandai Baling tidak Wanginya kecipratan Nah itu luar biasa Ustaz dan pendengar Tentu acara ini Setiap Pagi Pada saat Anda makan sahur Risalah Ramadan dari Bandung Menemani Anda Satu bulan penuh di bulan Ramadan Dengan tema dan bahasan yang berbeda Dengan narasumber-narasumber yang luar biasa Ustaz ini Sebenarnya kalau kita berbicara Kembali kepada Ramadan Bulan Kebaikan dan perbaikan Ini menjadi Suatu Evaluasi diri Maha sabah diri Ini bagaimana kita Menjadi umat terbaik Di antara umat-umat yang lain Ini menjadi pilihan Allah Ini juga Seperti apa Dengan kegiatan-kegiatan Di luar sana Yang Alhamdulillah nih Dengan Covid-19 Sudah mulai reda Pemerintah Menjadi Memberikan Renggang Waktu yang luar biasa Ini Pak Ustaz Haji Dedy Irawan S.A.G itu pendengar Beliau adalah penyuluh agama Di Kecamatan Lengkong Ya tentu saja Kiprahnya Beliau sebagai Penyuluh agama Seperti apa Di bulan Ramadan ini Selain mengisi diri Bandung ini Saya kira Dengan kondisi Yang jauh lebih longgar Kita lebih luasa Untuk Hadir Di kajian-kajian Di majelis-majelis Sekaligus tadi Bagaimana kita Mencari lingkungan Mencari tempat-tempat Untuk membuat Kita termotivasi Dalam melakukan kebaikan Masjid-masjid relatif Sudah terbuka Kegiatan-kegiatan Keagamaan Sudah mulai Juga terbuka Nah mari kita Manfaatkan Ini bulan baik Ini bulan Sucur Ramadan Hadiri tempat-tempat Dimana disana Ada iman kita Kemudian Terolah lagi Amal ibadah kita Menjadi Tersemangati lagi Keilmuan kita Kemudian menjadi Bertambah Apalagi di tengah Lingkungan Yang juga Punya semangat Yang sama Ingin melaksanakan Ibadah Dan Mengisi Bulan Sucur Ramadan Ini hanya dengan Kebaikan dan kebaikan Yang ini akan Kemudian Kepada Individu-individunya Ada terasa Perubahan Maka Kebaikan Terus kita lakukan Selama Ramadan ini Di dalamnya Ada perbaikan Yang juga terus Kita lakukan Dan Insya Allah Ramadan ini Menjadi bulan Yang betul-betul Menjadi Berkah Menjadi Kawah Canda di muka Untuk kita Menjadi orang yang Lebih baik Baik Pak Ustadz Dan pendengar Tidak terasa Obrolan kita Di pagi hari ini Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan Pak Ustadz Haji Hidedi Irawan S.A.G Sangat besar Manfaatnya Buat pendengar Khususnya Buat Saya pribadi Nambah ilmu Terus Di bulan Ramadan ini Menjadi Pemandu Risalah Ramadan Yang subhanallah Para narasumber Kita pendengar Sudah Mulai Sibuk Nah ini para Ustadz Ini panen Kalau di bulan Ramadan Disibukan dengan Kegiatan-kegiatan Mudah-mudahan Tema bahasan kita Pada pagi hari ini Menjadi tema yang Sangat Berharga Dan menambah ilmu Buat kita semua Sekali lagi Pak Ustadz Terima kasih Kebersamaannya Mudah-mudahan Di Ramadan yang akan datang Bisa ketemu kembali Mudah-mudahan Banyak umur Dan Tentu saja Banyak kegiatan Relisi di Bandung Selain di bulan Ramadan Memang juga Kegiatan-kegiatin Di luar Ramadan Mudah-mudahan Kita ketemu kembali Amin Dan berkah Ilmunya Dibagikan kepada pendengar kami Amin Pendengar dari Bandung Dimanapun Anda berada Saya Casmita Salihin pamit undur diri Dari ruang dengar Anda Mudah-mudahan Kebersamaan kita Bisa berjumpa Di kesempatan lain Subhanaka Allahumma Bihamdika Ashadu Ala ilaha ila Anta Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Nantikan acara Kamis selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nalir Kepala RRI Bandung Beserta seluruh unsur pimpinan Angkasawan-angkasawati Dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Di bulan Ramadan 1443 Hijriah Semoga kita Diberi kesehatan dan kekuatan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bersama RRI Bandung Mari kita tingkatkan Iman dan taqwa Kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh